Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. BPBD Jabar Sebut Berita Soal Waduk Dharma Jebol Hoaks Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin menyatakan bahwa berita mengenai jebolnya Waduk Dharma adalah hoaks dan masyarakat diimau untuk mengabaikan berita tersebut. Berita yang sempat beredar di media sosial baik di WA, Twitter, Facebook dan lainnya mengenai jebolnya Waduk Dharma dipastikan hoaks atau bohong. Hal tersebut ditegaskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kita dapat pastikan berita mengenai jebolnya Waduk Dharma itu hoaks atau bohong, kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin di Kuningan, Sabtu, saat dihubungi. Menurutnya dengan berita hoaks tersebut mengakibatkan masyarakat semakin cemas, karena saat ini di Kuningan sedang terjadi beberapa bencana alam. Untuk itu BPBD mengimbau agar masyarakat yang mendapatkan berita tersebut sebaiknya diabaikan saja dan jangan ikut menyebar luaskan berita yang sumbernya tidak jelas. Kepada masyarakat kami imbau untuk mengabaikan berita atau pesan tersebut, tuturnya. Saat ini kata Agus, pemerintah Kabupaten Kuningan dengan berbagai elemen dan segenap lapisan masyarakat sedang melakukan penanganan kebencanaan yang terjadi. Kami mohon doa semoga semuanya segera teratasi, tuturnya. Pada hari Jumat beredar pernyataan dihimbau agar setiap desa di tepi sungai Cisanggarung agar waspada barusan saya dapat info dari BPBD Kabupaten Kuningan setiap pukul jam 15 lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat. Waduk Dharma Kabupaten Kuningan Jebol diprediksikan setiap pukul jam 24 air akan sampai di wilayah kita. Sebut pesan tersebut. Terima kasih.